Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 10 akutansi 2 Akan menjelaskan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia Dan mulai yang paling tinggi tingkatannya sampai yang kerendah Serta menjelaskan siapa yang mengesahkan dan materi apa saja yang termuat di dalamnya Jenis peraturan perundang-undangan 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Atau UUD NRI tahun 1945 Yang berwenang menetapkan atau mengesahkan Ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD Dewan Perwakilan Daerah Meliputi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara Prinsip-prinsip dan dasar negara Tujuan negara dan lain sebagainya Jenis peraturan perundang-undangan selanjutnya 2. Ketetapan MPR Ditetapkan oleh MPR Yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku Sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003 Tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2020 Jenis peraturan perundang-undangan yang ketiga Undang-undang UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR Kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang dalam jangka waktu paling lama 7 hari Sejak tangan persetujuan bersama Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi 1. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang 3. Pengesahan perjanjian internasional terletuk 4. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat Materi muatan perpu sama dengan materi muatan undang-undang Yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Yang kelima ada peraturan Presiden atau Pepres Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang Materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Jenis peraturan perundang-undangan yang selanjutnya adalah nomor 6 Yaitu Perda Provinsi Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur Disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan Serta menanggung kondisi khusus daerah atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 7. Peraturan daerah Perda Kabupaten atau Kota Rancangan Perda Kabupaten Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten Kota Dan Bupati Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kota Kepada Bupati Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Kota Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota juga berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Itu dia penjelasan mengenai jenis-jenis peraturan perundang-undangan dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!